Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso Oke guys Disini saya akan Menerangkan bagaimana Cara membuat popcorn asin Sendiri Oke langkah pertama Kita siapkan wajan Atau kalau Gak ada wajan ya Penggorengan Kita nyalakan kompornya Kemudian Kita tunggu sampai Rada panas Oke guys Setelah Wajannya Rada panas Kemudian kita tuangkan Margarin Disini saya menuangkan Sekitar 3-4 sendok Margarin Atau mentega Pegangan Oke setelah Margarinnya kita rasa cukup Merata Kemudian kita siapkan Jagung popcornnya Disini saya Tuangkan Kita tuangkan Semangkau kecil Oke kita tuangkan Kedalam wajannya Setelah itu Kita aduk-aduk dulu Sampai Margarinnya Merata Setelah itu Kita tutup Dengan Penutupnya Kalau bisa Yang Ada kacanya Atau yang Transparan Supaya kita bisa Melihat Perubahan Dari jagung Popcorn Tersebut Oke Disini jagungnya Sudah mulai Berubah Menjadi Popcorn Nah ini Sudah mulai Loncat-loncat Popcornnya Nah disini Sudah mulai Beletak-beletuk Membantu Melanggar Pegang perat Tanganku Pegang erat Bahukku Aku disini Kawan Membantu Melanggar Oke guys Cara untuk Menentukan Bahwa si Popcorn Sudah Jagungnya Sudah Berubah Semuanya Itu Diidentifikasikan Dengan Tidak Adanya Letupan-letupan Lagi Dari jagung Tersebut Oke Ini Kayaknya Sudah tidak ada Yang Meletup-letup Lagi Berarti Itu Menandakan Sudah habis Dari Jagungnya Dan Sudah Berubah Total Menjadi Popcorn Oke Kalau dirasa Sudah selesai Maka Kita Matikan Kompornya Maka Kita Tunggu Dulu Beberapa Detik Untuk Membuka Dari Penutupnya Oke Guys Disini Sudah Dirasa Tidak Terlalu Panas Nah Ini Sudah Bisa Kita Sajikan Kepada Keluarga Kita Nah Ini Belum Dituangin Aja Anak Anak Sudah Pada Nyobain Untuk Popcorn Dan Alhamdulillah Guys Sudah Berhasil Untuk Pembuatan Popcorn Asin Oke Guys Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Dibunyikan Lonceng Dan Di Comment Jika Bermanfaat Bisa Di Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh